Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Joe Christian Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai navigasi pada SketchUp Jadi, navigasi ini berbicara bagaimana kita bergerak di tampilan SketchUp kita Jadi, yang harus saja tampilan SketchUp kita ini adalah pandangan mata kita Untuk bisa bergerak Untuk melakukan navigasi, terdapat 4 tools yang bisa digunakan Ada terletak di bagian atas Ada Orbit Ada Pan Ada Zoom Dan Zoom Extend Yang pertama Orbit Orbit ini berupa pergerakan kamera pada tampilan Jadi, ketika kita mau ubah kamera, maka kita melakukan Orbit Caranya seperti ini Cukup klik dan digerakkan kiri ke kanan, maka tampilan kamera kita akan berubah Kemudian, ada yang bernama Pan Kalau Pan ini juga berfungsi untuk menggerakkan kamera Namun bedanya, jika pada Orbit, kita seperti bergerak memutar Sedangkan kamera hanya bergerak atas bawah tanpa melakukan gerakan memutar Kemudian, ada Zoom Zoom ini berfungsi untuk membesarkan dan mengecekkan suatu gambar Jadi, cukup klik kiri dan kita drag ke atas Kita akan Zoom In Dan kita drag ke bawah, akan Zoom Out Kemudian, ada yang terakhir yaitu Zoom Extend Jadi, fungsinya jika kita sedang berada di suatu Modeling Namun, kita kehilangan bagaimana tampilan Modeling kita Kita bisa mengembalikannya dalam melakukan Zoom Extend ini Misalnya, kita Zoom Out seperti ini Dan agar bisa Zoom In kembali seperti semua, tinggal klik Zoom Extend ini Nah, kita akan kembali ke tampilan awal kita Nah, namun Melakukan klik-klik seperti ini itu sangat tidak efektif Jadi, lebih baik kita menggunakan cara lain Caranya yaitu dengan menggunakan mouse kita Untuk dapat melakukan navigasi, kita bisa menggunakan bagian tengah dari mouse kita Untuk melakukan orbit, kita bisa mengklik bagian tengah mouse kita Dan kita gerakan ke kiri-kanan Semari menahan bagian tengah mouse kita Nah, kemudian untuk melakukan pan Kita bisa mengklik dan menahan bagian tengah mouse kita Ditambah tombol Shift Untuk Zoom, kita bisa melakukan dengan cara Meng-scroll up dan scroll down bagian tengah dari mouse kita Nah, seperti ini Sehingga dengan begitu, kita tidak perlu melakukan klik-klik yang kurang efisien Cukup dengan menggunakan mouse kita saja Oke, demikian video dari saya untuk kali ini Semoga videonya bermanfaat Dan sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih